Halo saudara-saudaraku, kami saat ini ada perjalanan dari pelakuan kampung baru menuju jembatan Pulau Balang. Kami menaiki speed dan ini sudah dekat dengan jembatan Pulau Balang yang ada di depan sana. Dan kita mengecek dulu sejauh mana sudah progres pembangunan jembatan Pulau Balang ini. Dan inilah nanti salah satu penghubung antara Balikpapan dengan Penajam. Jadi bagi saudara-saudaraku nanti yang ingin menyemprang ke Penajam tidak harus lagi menggunakan kapal peri, tapi bisa menggunakan jenis langsung darat lewat jembatan Pulau Balang. Nanti akan kami laporkan bagaimana kondisi terkini jembatan Pulau Balang. Sebentar lagi ini kita sudah merapat, sudah sangat dekat. Ini ada perkampungan di sekitar jembatan Pulau Balang. Ini sudah sangat dekat jembatannya. Selamat menikmati. Jembatan Pulau Balang. Ada dua bagian, satu di sana, yang satunya lagi di sana, di sana lebih pendek, yang ini lebih panjang. Tapi jembatan ini sudah terhubung ya, Balikpapan Penajam sudah terhubung. Tinggal jalur darat, balikpapan ke jembatan ini yang belum tuntas saat ini. Seandainya nanti dari Balikpapan Penajam sudah bisa terhubung lewat darat. Oke, memang selama ini sudah bisa terhubung lewat darat ya, lewat kilometer 39 tonus ke sepatu. Tapi jalur itu kan terlalu jauh. Nah, kalau ini sangat dekat, sangat dekat. Ini, ini sudah dekat. Ini jembatan satu-satu. Sudah sangat dekat. Selamat menikmati. Nah, ini sudah sangat dekat dengan jembatannya. Ini jembatannya. Jembatan Pulau Palang. Membubung Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Ini. Luar biasa, luar biasa. Tinggal kita menanti pembangunan jalan darat. Dari jembatan ke Penajam sudah tuntas. Nah, ini dia. Luar biasa jembatannya. Pembangunan jembatan ini. Kondisinya hampir mirip dengan jembatan. Apa, pukar. Saya kata-kata-kata. Ini di sekitar. Wow. Ini jembatannya. Ini dia jembatannya. Ini dia jembatannya. Sebentar kita akan melintas kebawah jembatan ini. Wow. Kita di bawah jembatan ini. Nah, ini kita di bawah jembatan ini. Ini�. Ini menelit. Ini saju saudara ku. JatuhJembatan dari Peraja Tunggal TV. selamat menikmati